Bulem Sucun Jilid 22. Namun bukan saja mereka tidak mau berhenti, malah masing-masing sudah lancarkan serangan lebih gencar, semakin lama pertempuran semakin seru dan semangat. Kepandayan kedua belah pihak sudah cukup tinggi termasuk tokoh kelas 1, gerak mereka serba gesit dan cekatan lagi kini, ketemu tandingan yang sembabat, keruan mereka semakin bersemangat untuk menjajal dan mengukur kepandayan sendiri dengan kemampuan lawan. Hanya Gio Cleong sendiri yang dibuat gelalisah seperti semut dalam kuali panas, kalau mau dengan tingkat kepandayanya gampang saja ia terjun ke dalam gelangang untuk melerai perkelahian edan-edanan ini. Tapi saat ini tak mungkin ia berbuat begitu, pula ia tidak berani, sebab siapa tahu kalau tidak kebetulan merugikan salah satu pihak, tentu bakal menimbulkan akibat yang susah dibayangkan. Tan Soat Kiao pernah menolong jiwanya perkenalan di tengah jalan saja, namun dia berulang kali sudah ikut menanggulangi dari kejaran dan keroyokan Hiat Hang Pang dan Kim I Pang. Apalagi sekarang dia sudah dipungut menjadi anak angkat dari Kim Ling Chuli Chiam Fe salah satu dari Bulim Su Bi, betapapun ia tidak berani berbuat salah terhadap Soat Kiao. Pertama bersuad dengan Li Hang dengan tekun dan prihatin ia melindungi dirinya. Pernah juga menolong jiwanya. Terang kedatangannya ini adalah mendapat perintah untuk mengambil seruling sakti ini, tak mungkin ia harus mengabaikan perintah ayahnya dan tidak memperdulikan keganasan kaum istana beracun, kenyataan toh ia mengembalikan seruling saktinya, bagaimana juga aku tidak enak menyakiti hatinya. Pikir punya pikir otaknya semakin terasa butek, semakin kacau balau. Kalau terang tak mungkin bisa mencegah pertempuran ini untuk apa pula tinggal di tempat ini lama-lama, lebih baik tinggal pergi saja seumpama nanti bisa dibedakan siapa lebih unggul dan asor, dirinya juga bakal serba susah lagi. Karena pikirannya ini giyok liong lantas putar tubuh tinggal pergi. Tapi puluhan langkah kemudian mendadak ia menghentikan kakinya lagi, batinnya, perkara ini terjadi karena aku, mana mungkin aku tinggal pergi begitu saja tanpa mengurusnya. Tat kala itu pertempuran berjalan sangat cepat, serang menyerang menggunakan ker kilat, sinar pedang masing-masing menyambar dan membabat atau menikam dengan berbagai gaya yang mematikan, bergulung-gulung ke timur lalu berloncatan ke arah barat di lapangan rumput hijau ini, terus saling kejar dan paling hantam. Memandang dahan-dahan pohon dan rumput yang hangus terbakar di tempat itu, mendadak giyok liong teringat sesuatu. Bagaimana mungkin hidung dan mulutnya bisa menyemburkan api? Samar-samar pengalaman dirinya mulai terbayang di kelopak matanya. Mendadak ia mengeluh dalam hati. Celaka, sebelum lari Cihun Sien kun ada berteriak tentang. Le Hwe, sekarang teringat jelas dalam otaknya sebelum lari pergi memang ia mendengar Cihun Sien kun berteriak ketakutan. Bu Ceng Le Hwe, Le Hwe. Karena pikirannya ini jantungnya menjadi berdebar keras, hatinya menjadi tegang. Terkiang kata-kata Cukong Istana Beracun Ibu Hoat waktu berdadi atas Simhangge. Titik 2 Setelah terkenal Le Hwe Bu Ceng Hot Keng Paling. Banyak masih mempunyai sisa hidup tujuh hari. Tanda petik. Tujuh hari adalah waktu yang begitu pendek betapa mungkin dirinya lari koling lam minta Witing Chiyo kepada Peks Chiyoang apakah mungkan pula mengejar waktu menuju ke laut utara minta Chiyat Hamim. Omongan Ibu Hoat itu naga-naganya memang dapat dipercaya kalau tidak kenapa tanpa sebab dirinya bisa menyemburkan asap dan api. Mengapa Chiyo Sin Kun sekaligus bisa lantas menyebutkan sumber penyakitnya ini? Ibu Hoat dan Kiong Ki merupakan tokoh kenamaan yang lihai dari aliran hitam yang sesat dengan tingkat kedudukan mereka tak mungkin semelarangan mengudal mulut bicara bohong atau membual, tak mungkin pula mengada-ngada. Agaknya memang usia Magiyo Kliong tinggal tujuh hari saja. Hidup tua, sakit, mati serta sengsara atau menderita sudah menjadi kodrat alam, bagi seluruh umat manusia takkan luput dari kelima unsur kesukaran ini. Bagaimana mungkin Giyo Kliong bisa luput dari ketentuan kodrat alam ini? Tanda tanya. Terpikir olehnya telah tujuh lari kemudian dirinya bakal terbakar hangus dan mampus, tak keruanparan rasa hatinya ini, lesu dan putus asa lagi, semangat gagah dan keperwiraannya sudah hilang dihembus angin lalu. Tanpa merasa ia menghela nafas pula gumannya. Ai, hidup manusia kiranya juga demikian ini, saja tanpa hiraukan mati hidup pertempuran lihang dan saat. Giyo dengan menunduk kepala langkahnya bergoyang gontai meninggalkan lapangan rumput raja setan itu. Putus asa benar-benar sudah mencekam seluruh sanubarinya. Tapi kejadian di dunia ini kadang-kadang tak segampang seperti yang diduga oleh manusia umumnya semakin ia berpikir semakin berat rasanya, seperti apa yang dikatakan. Kalau digunting tidak putus dalamnya masih akan menjadi kacau balau, begitulah karena tidak kuasa mengambil keputusan sendiri hatinya semakin gundah diliputi berbagai bayangan dan kekhawatiran. Akhirnya ia ambil keputusan juga, dengan mengepal tangannya ia berseru lantang. Yang lain boleh aku tidak peduli, seruling sakti ini merupakan senjata yang ampuh mandraguna, betapapun pantang terjatuh di tangan orang jahat. Kalau tidak tentu bakal menimbulkan banyak dosa dan menyesal pun sudah terlambat. Tapi pemberian guru ini juga-juga harus ku kembalikan kepada suhu, tapi di mana aku harus mencari beliau, jejak suhu yang suka kelana mengembara kemana-mana itu sulit dijajaki seperti orang linglung mulut kumat kamu langkah sempuyongan. Akhirnya terpikir juga kera jalan keluarnya. Terpaksa aku harus siang-siang pergi ke Gak yang lalu, Kim Ling Chu ada mengundang pertemuan pada hari Goan Xiao di sana, saya umpama tidak bisa jumpa dengan suhu, siapa tahu bisa bertemu dengan satu dua orang tokoh-tokoh kenamaan dari aliran lurus atau salah seorang ciampu yang punya hubungan erat dengan perguruannya. Baiklah aku tunggu saja di sana meninggalkan pesan dan menitipkan pada mereka. Apalagi jangka tujuh hari ini. Paling cepat cuma kebetulan saja tepat pada waktunya mencapai kota Gak yang setelah mendapat ketetapan hati, hati kecil Giyok Liong menjadi lapang dan terhibur. Waktu ia berpaling ke belakang tak terasa ia sudah jauh meninggalkan Kui Ong Ping, bayangan merah kuning masih kelihatan bertempur dengan sengitnya. Menghirut napas panjang Giyok Liong mengeluh, ai, bertempur dan berkelahi hanya untuk mencari kemenangan dan mengejar nama kosong, akhirnya takkan. Luput tertimpa kematian juga, untuk apakah manusia ini hidup. Pelan-pelan ia salurkan tenaga dari pusarnya di mana tangan berkembang pesat sekali ia kembangkan linghun toh, laksana seekor garuda tubuhnya mencelat tinggi beberapa tombak setelah mengambil arah tujuan yang tepat sekencang angin ia berlari ke depan tanpa menoleh lagi. Sekejap saja Kui Ong Ping sudah ketinggalan jauh ratusan tombak, sekonyong-konyong terdengar jerit pekik suara perempuan yang ketakutan dari lamping gunung sebelah kiri sana. Begitu keras lengking jeritan itu sampai menembus langit menggetarkan alam pegunungan menyayatkan hati. Tergetar hati Giyok Liong, badannya giris dan merinding, luncuran tubuhnya menjadi kendor dan mulai pelan-pelan berlari. Tapi terkilas dalam otaknya. Jiwaku tinggal tujuh hari, orang hampir mati seperti aku buat apa ikut mengurusi segala tetek bengek yang tiada sangkut lautnya dengan diriku. Segera ia kerahkan tenaganya lagi, tubuhnya lantas mumbul tinggi tiga tombak luncuran tubuhnya semakin pesat ke depan. Tak diduga jeritan yang menyayatkan hati tadi terulang kembali, malah jaraknya semakin dekat. A-A-A-A. Terlihat di keremangan lamping gunung sebelah kiri sana melambung tinggi sesosok bayangan merah jambon diiringi teriakan panjangnya, dari suaranya ini jelas sekali bahwa ia seorang perempuan. Agaknya kepandaian perempuan itu tidak ungkulan atau mungkin sudah terluka dalam, gaya luncuran tubuhnya agak kelimbung dea seperti meronta dan berlari sifat kuping sekuat tenaga. Kira-kira puluhan tombak, di belakang bayangan merah ini sebuah bayangan putih laksana salju bergerak lincah dan gesit mengejar dengan kencang, dilihat naga-naganya sebentar saja bayangan merah di depan itu kena dicandak. Sambil berlari sifat kuping perempuan baju merah itu berkawak dan melolong menjerit-jerit, sebaliknya bayangan putih di belakangnya itu tergelak tawa menyeringai seram. Kalau dalam keadaan biasanya tentu tanpa banyak pikir lagi Giyok Leong mengunjukkan diri mengulur tangan menolong si perempuan dari kelaliman. Tapi saat itu sifat gagahnya sudah amblas terbawa keputus asaan akan bayangan kematian yang mencekam sanubarinya. Apalagi ia tergesa-gesa memburu waktu untuk pergi ke gagah yang hendak menyerahkan kembali benda pusaka perguruannya. Maka walaupun hatinya tergetar dan tak tega akhirnya ia geleng kepala serta menghela nafas panjang kakinya tetap meluncur cepat ke depan menempuh perjalanan. Tak duga kini bayangan merah ternyata memblok dan memapaku arah yang berlawanan dengan arah tujuan Giyok Leong, jarak yang rada jauh itu sekejap saja menjadi lebih dekat. Hayat tak tertahan lagi tiba-tiba Giyok Leong berteriak kejut, saat itu baru dilihat tegas olehnya bahwa perempuan yang lari pontang-panting itu bukan lain adalah hiat ingkong culing Soatyan. Di lain pihak agaknya putri bayangan darah Ling Soatyan juga sudah melihat Giyok Leong, saking girang ia bertrik keras minta tolong sambil terus berlari dengan kencang. Ma, Giyok Leong lengkoh Leong. Meskipun beribu kali tidak sudi turut campur urusan orang lain juga tidak mungkin lagi bagi Giyok Leong. Karena itu tubuhnya yang meluncur berderap ke depan mendadak melembung tinggi menerjang ke depan seperti luncuran anak panah dengan gaya hang-hang IHWI, burung hang terbang, terus menubruk ke depan, tangkas sekali kedua tangannya menyanggah kedua pundak hiat ingkong culing Soatyan, mulutnya bertang gugup. Nona Ling kenapa kau? Air muka putri bayangan darah Ling Soatyan pucat pasi, rambutnya awut-awuran, napasnya ngos-ngosan, begitu melihat Giyok Leong seperti melihat handai taulan terdekat. Segera menubruk ke dalam pelukan Giyok Leong terus meluncur turun bersama, setelah berdiri dengan tergegap dan tersengal ia berkata susah payah. Binatang itu dia memukul mati Cuki, berani berbuat kurang ajar pula terhadapku, dia. Seketika berkobar hawa amarah Giyok Leong, menepuk-nekpuk pundak orang ia berkata gusar. Sampah dunia persilatan biar aku memberi hajaran kepadanya. Apakah kau mampu seiring dengan ejak dingin tanpa perasaan ini muncullah seorang pemuda berpakaian serba putih berdiri setombak lebih. Pelan-pelan Giyok Leong melepaskan Ling Soat Yan, waktu ia angkat kepala hendak mengumbar kemarahannya tak duga seketika ia berdiri melongo terkejut bukan kepalang tanpa. Merasa kakinya tersurut mundur dua langkah setelah menyedot hawa dingin mulutnya tak kuasa berseru kejut dan heran. Di lain pihak pemuda baju putih itu juga terkejut waktu melihat wajah Giyok Leong berbareng mulutnya juga menjerit kaget. Giyok Leong menjubelek di tempatnya, hatinya membatin, di kolong langit ini masa ada kejadian begini berbetulan. Bagaimana mungkin wajahnya persis benar dengan aku? Sementara itu pemuda baju putih itu juga tengah berpikir, apakah kau melihat setan di siang hari bolong kenapa ia serupa benar dengan aku seumpama saudara kembar. Sebab kedua orang yang berhadapan ini bentak tubuhnya serta muka dan segala ciri-cirinya persis benar seperti pinang di belah dua. Hanya hawa perwatakan di tengah alis merekalah satu-satunya ciri khas yang dapat membedakan sifat mereka. Kecuali hawa perwatakan di tengah alis pemuda baju putih kurang bersih dan guram malah kentara juga sifat bangor dan nakalnya, selain itu tiada perbedaan lain yang lebih menyolok, apalagi kalau tidak ditegasi juga sulit dapat melihat pertanda perbedaan yang khas ini. Begitulah setelah berselang agak lama masing-masing mematung berdiri berhadapan. Terdengar Giyok Liyong berkata lantang. Siapakah tuan ini? Kenapa di alam pegunungan liar ini menganiaya dan mengejar-ngejar seorang perempuan jelita? Apa kau tidak takut merusak nama baikmu serta nama harum perguruanmu? Karena rupa pemuda itu persis benar dengan Giyok Liyong maka kata-kata yang diucapkan ini rada sungkan dan tuanya bersifat menegor saja. Setelah tercengang sebentar pemuda baju putih terloroh-loroh menengadah. Kau tanya aku seharusnya aku yang tanya padamu aku yang rendah ma Giyok Liyong. Ma Giyok Liyong hahaha kenapa tuan tertawa? Dicari merusakan sepatu besi tak keketemu, sekarang ketemu di sini tanpa susah payah sungguh kebetulan sekali. Cuan kenal ma Giyok Liyong? Tidak, hitung-hitung pernah dengar akan namamu itu nada perkataan pemuda baju putih ini rada menghina dan mengandung sindiran lagi tanpa mengenal sopan. Giyok Liyong berlaku sabar, sahutnya tertawa-tawar. Oh, begitu? Tak heran gadis genit macam keluarga Ling ini begitu melihat aku lantas nanjang pendek dia memanggil aku dengan sebutan engkoh Liyong apa segala dengan mesra dan penuh kasih sayang. Ternyata kalian mempunyai hubungan begitu erat dan rapat, ma Giyok Liyong sungguh bahagia hidupmu ini. Giyok Liyong menjadi mengerut kening, katanya keras, cuon bicaralah kenal sopan santun dan tata kehormatan. Hahaha hormat dan sopan santun apa yang dinamakan sopan santun, jangan kau pura-pura, berlaku sebagai sosiawan, mulutmu mengundal kata bajik dan berbuat susila apa segala hakikatnya kau sendiri menjual tampang memikat kaum perempuan, apakah kau dapat mengelabdobi metajeli dari tuon mudamu ini? Tutup bacotmu Giyok Liyong menjadi berang, suaranya terdengar lantang penuh kemarahan. Siapa nama tuon ini, dari aliran atau perguruan mana, sebutkan dengan jelas, perlu kiranya aku yang rendah menyelesaikan urusan ini secara adil. Kau tanya padaku ya, tanya kau. Kalau kau tanya aku, kau harus ganti dulu nama busukmu itu. Hahaha hektometer, hektometer asal kau dapat menyebutkan alasannya, aku Magiyok Liyong sedang setegang apa saja boleh kulakukan. Baik berdirilah kuat dan tegak aku orang Shima sejak kecil makan nasi sampai besar, bukan bangsa kurcaci yang gampang digertak silakan katakan. Cuan mudamu ini juga Shima. Betapa besar dunia ini, entah berapa banyak orang yang mempunyai Shima, tak perlu dibuat heran. Cuan mudamu ini bernama Magiyok Haoma, Giyok HOU. Seketika Giyok Liyong berdiri kesirna, hatinya sambil menjublek di tempatnya. Magiyok HOU masih teringat olehnya bahwa ibunya pernah berkata bahwa dia masih punya seorang adik laki-laki, bukankah ia bernama Magiyok HOU karena ingatannya tergetar hatinya, cepat ia berseru. Giyok HOU kau adalah adik kucis kentutmu busuk. Ternyata kata pengakuan Giyok Liyong ini membuat pemuda baju putih itu menjadi murka, setelah berludah ia berkata menghina. Magiyok Liyong kau sedang mimpi tuan mudamu ini adalah adikmu. Kecuali kau lahir pada jelemaan yang akan datang. Wajah Giyok Liyong menjadi panas, terasa bahwa tadi ia telah salah omong terpaksa tertawa getir, ujarnya. Kalau begitu, ya sudah, harap maaf akan kesalahan omonganku, lalu ia angkat tangan menjura dalam. Dengan sikap gelak dan besar-besaran pemuda baju putih mendengus jengeknya. Hektometer, tidak tahu diri. Rasa curiga Giyok Liyong masih belum hilang, katanya sambil tertawa. Cuan tamatan aliran kenamaan apakah boleh memberitahu dari perguruan mana? Boleh, tentu boleh. Kau sangka cuan mudamu ini tidak punya akar tak punya aliran. Sudah tentu begitu tentu. Cuan mudamu hidup dibesarkan di Laut Utara, menetap dalam HWI Tiat He. Oh HWI Tian He Mahun dari Laut Utara, Malung Hiong entah ada hubungan apa dengan tuan. Beliau adalah ayahku. Maaf kekurangan hormat tadi. Panggilan akan cuan muda pada diriku tidak berlebihan bukan? Tidak sudah tepat benar, keluarga persilatan murid pendekar. Pemuda baju putih semakin congkak dan tak kabur dielulukan, mendadak wajahnya membersut kaku, katanya rendah. Ku dengar katanya kau mengandalkan tenaran nama Toji Panggiok serta keampuhan seruling sambar nyawamu itu malang melintang dan menjagoi dunia bulim. Ternyata namamu begitu tenar bagaikan suara guntur di siang hari bolong di dalam daerah Tionggoan? Terang-terangan ini adalah tiada angkatan tua memberi teguran dan nasihat kepada angkatan muda, sikapnya sungguh sangat sombong sekali. Tapi Giyok Leong bersikap sabar tanpa ambil marah sedikitpun meskipun rasa hatinya mendeluh dan dongkol, namun lahirnya tetap wajar saja, katanya. Terima kasih, itu hanya para kawan Kangowi yang terlalu mengelukan, serta anugerah para bulimcian PWE. Tak duga Magiok HOU ambil tidak pusing akan penjelasannya ini, air mukanya semakin membeku dingin, tanyanya balik. Apakah kau tahu apa tujuan tuan mudamu menuju ke Tionggoans ini? Dari mana aku yang rendah bisa tahu ketawilah khusus aku hendak mencari kau karena aku? Ya, ada petunjuk apakah? Aku bernama Magiok HOU, maka kau tidak boleh lagi menggunakan nama Magiok Leong. Uh kenapa pula? Aku bernama HOU, macan, sedang kau menggunakan Leong, naga, terang sudah tidak mencocoki satu sama lain, apalagi sama-sama menggunakan pula huruf Giyok, kumala, bukankah lebih tidak serasi? Tidak serasi juga tidak menjadi soal ku rasa tidak orang lain bisa anggap kita adalah saudara. Sekandung. Ini, Hihihi Giyok Leong menjadi geli sendiri, pikirnya, HWI Tianhek Mahun dari Pak Hei sangat tersohor dan berwibawa tata kehidupan keluarganya tentu sangat keras. Bagaimana mungkin bisa punya seorang putra yang bangor dan congkak demikian ini omongannya terlalu tak kabur, sungguh jenaka dan menggelikan sekali. Terdengar Magiok HOU menggerung gusar, semprotnya. Apa yang kau tertawakan? Menurut hemat aku yang rendah, nama seseorang merupakan perwakilan yang tercantum laka, tentang nama tidak terlalu penting, adalah sepak terjang atau tingkah laku seseorang menjadikan garis utama sebagai hidup manusia layaknya, inilah yang terpenting, bagaimana menurut pendapat Wan. Nada perkataan Giyok Leong ini sudah mengandung sifat kurang senang. Tak tahunya, sikap Magiok HOU acuh tak acuh, cemohnya. Sesuatu yang kau anggap tidak penting sebaliknya ku pandang sangat penting. Oh lalu bagaimana menurut pendapat Wan segera kau ganti nama? Kau minta aku ganti nama, lalu ganti si dan nama apa terserah mana suka. Kenapa begitu? Sukar dapat dibedakan secara jelas antara Matu Ikan dan Mutiara. Siapakah Matu Ikan, lalu siapa pula yang menjadi mutiara? Tanda tanya. Untuk itu kau tidak perlu urus, pendek kata selanjutnya. Kau tidak boleh menggunakan nama Magiok Leong. Giyok Leong kurang senang, baru saja ia hendak mengumbar wataknya, akan tetapi lantas teringat olehnya bahwa tidak lama lagi jiwa sendiri bakal melayang, termasuk hari ini tidak lebih tinggal tujuh hari saja, buat apa berbuat menurut isi hati melulu. Apalagi HWI Tehon Hekmihun dari Pak He merupakan tokoh kosen yang beratak sangat aneh, namanya seumpama geledek di siang hari bolong sifatnya lurus dan suka berama lagi, bagaimana juga ia tidak rela mengikat permusuhan dengan tokoh kenamaan ini. Maka sedapat mungkin ia menekan gejolak amarah dalam dadanya mandah menggeleng saja ia berkata. Untuk soal ini ku harap Tsuon suka maafkan, gauti nama dan si bukan merupakan urusan sepele, seumpama aku sendiri sudah ganti nama, orang lain juga tetap menyebut namaku yang lama, bukankah sia-sia belaka. Tak sangka Magiok HWI masih mengukui tuntutannya, dengan berbagai alasan yang tidak masuk di akal. Akhirnya Giyok HWI mengerut alis dan berkata serampangan tak mengenal aturan. Ha-ho-ho, seharusnya sejak semula kau menggunakan namamu sekarang. Saking dongkol gusar dan geligiok liong terloroh-loroh, ha-ha-ha-ha-he-he-he-he. Kau masih berani tertawa. Harap tanya Tsuon tahun ini berusia berapa? Tsuon mudamu sudah cukup berusia 18 nah, kan tidak bisa salahkan aku. Apa harus salahkan aku? Aku tidak berani salahkan kau, karena aku lebih tua dua cahun dari kau, tentang nama itu terang aku diberi oleh ibunda dan ayahku lebih dulu. Kau pintar memutar bacot dan ingin menang sendiri sekarang. Magiok HWI malah menuduh Giyok liong semena. Mene menggunakan akal bulusnya, segera ia pasang kuda. Kuda dan bergaya siap untuk bertempur. Kemarahan Giyok liong sudah memuncak pada titik paling tinggi, dengan mendengus dingin ia tidak hiraukan lagi pada bocah sombong kurang ajar itu. Pelan-pelan ia memutar tubuh berkata pada Ling Soatian yang tengah duduk bersilah semedi. Nona Ling, mari kita pergi. Angin berkesiur, Tau-tau Magiok HOU sudah menghadang di depan mereka, bentaknya menerlik. Mau pergi, mau tidak kau ganti nama? Sulit aku yang rendah menurut perintahmu, kalau mau ganti, silahkan kau sendiri yang ganti. Apa kau berani menyuruh cuan mudamu ini ganti nama? Lalu mengandal apakah suruh aku ganti nama? Mengandal wibawa HWI Tianhe Mahun dan Kepandayan Tunggal HWI Tianhe Ling Chu. Kau terlalu menghina orang, seumpama seorang limpung aku ma Gio Kliong juga punya perasaan, kau ada simpanan kepandayan tunggal apa, nanti pada suatu ketika biar aku belajar kenal di laut utara sana. Habis berkata Gio Kliong melangkah mendekat ke arah Ling Soatian sembelarik katanya. Mari kita pergi. Saat itu kebetulan Ling Soatian selesai dengan semadinya, pelan-pelan merangkak bangun dengan pandangan Gusaria Deliki Ma Gio Kho U lalu berkata kepada Gio Kliong. Kenapa kau hari ini seperti Gio Kliong tertawa getir, ujarnya. Sudahlah Nonaling dia membunuh Chiuki. Orang yang sudah mati takkan hidup kembali. Nonaling permusuhan gampang diikat sulit diselesaikan. Walaupun dengan kata-kata manis Gio Kliong berusaha membujuk Ling Soatian, tapi Ma Gio Kho U yang masih mentang-mentang Gusar itu tak mau peduli, jurus ban huasemong dimainkan kedua kepelan tangannya beruntun bergerak tiga jurus terus menghadang di depan jalan, bentaknya Gusar. Kalau kau hari ini tidak ganti nama, jangan harap kau dapat lolos dari sepasang kepelan cuan mudamu ini. Belum sempat Gio Kliong mengumar kemarahan Ja, Ling Soatian sudah tak kuat lagi, katanya kepada Gio Kliong. Kau takut mahun dari Pak Hei, aku orang Siling tidak takut tawa serangan. Agaknya ia menyerang dengan penuh kegusaran dan pelampiasan dendam, maka kedua telapak tangannya berubah warna merah darah, sekali turun tangan ia lancarkan hiat ingciang. Ma Gio Kho bergelak tawa dengan congkaknya, serunya, apakah ajaran tadi masih belum cukup? Kelihatan ia pun menggerakkan kedua kepelan tangannya. Seiring dengan gerak jalan kepalannya mendadak terdengar suara mendesis dari sambaran tenaga pukulannya yang dingin membekukan, sungguh hebat mengejutkan per bawah sekejap saja tiga tombak sekeliling tubuhnya diliputi hawa dingin membeku seumpama di musim dingin yang banyak turun hujan salju, begitu dingin hawa ini sampai menembus tulang membuat orang merinding kedinginan. Terkejut Gio Kliong dibuatnya melihat kehebatan pukulan lawan, tercetus teriakan dari mulutnya gugup. Awas nona Ling, jangan kau sambut dengan kekerasan. Ling Soatian sendiri juga maklum bahwa HWI Tian Chiang yang dilancarkan ma giok HOU ini di dalam gerak tipunya dilandasi dengan ilmu Chiatok Ham Kang, ilmu tunggal dari aliran Pak He yang paling diandalkan, perbawannya bukan kepalang hebatnya, tadi dirinya pun sudah merasakan kehebatannya. Maka tidak menanti peringatan Gio Kliong ia sudah bergerak dengan jurus Tian Li San Hoa, bidadari menyebar bunga, gesit sekali tiba-tiba ia melayang mundur tiga tombak. Jauhnya, lapat-lapat terlihat dalam sorot pandangannya hatinya sudah gentar dan kapok, wajahnya pucat. Ma giok HOU sangat puas dan senang, katanya bergelak tawa. Bagaimana? Belum lagi kena-kena palantes lari sambil berkata-kata ejek ini laksana tebaran bulu angsa. Tubuhnya yang memutih melayang mengejar dengan enteng sekali di mana ia gerakan tipu Hian Hang Itsek. Sejurus angin lesus, mendadak kedua pundaknya bergoyang tahu-tahu ia sudah melejit tiba di samping Ling Soatian tangan kanan menyurung kepada telapak tangannya persis mengarah tulang punggungnya, terus menepuk ringan. Kalau tepukan telapak tangannya ini kena dengan telak, tentu tamat riwayatnya Ling Soatian. Tahan tanpa berayal segera giok liong membentak, di mana mega pulih berkelompok menerpat tiba, belum lagi tubuhnya meluncur tiba angin pukulannya sudah bergerak dengan dilandasi kobaran api daras yang mencorong mega putih terus menindih ke telapak tangan ma giok HOU yang terulur keluar itu. EI. OU. Biang kedua gulung angin dasyat saling bentur di tengah udara tepat di belakang punggung Ling Soatian. Tiga bayangan orang kontan terpental ketiga jurusan sampai setombak lebih terdengar ma giok HOU menjengek dingin. Kim Pit Jan Hun, kiranya hanya sebegitu saja. Bahwasannya ia tidak tahu bahwa giok liong hanya mengerahkan tiga bagian tenaganya saja, tujuh bagian yang lain untuk melindungi badan. Sudah tentu pukulan ma giok HOU tadi juga atau belum dilancarkan menggunakan seluruh kekuatannya, setelah menyambuti pukulan giok liong terasa hanya sebegitu saja, tiada tanda-tanda yang hebat dan mengesankan. Maka sikapnya semakin tak kabur, nyalinya semakin besar. Mendengar kata-kata orang yang menghina itu, hampir meledak dada giok liong. Tak tahan lagi ia maju tertindas seraya berkata lantang. Aku sudah berkali-kali mengalah jangan kau mendesak orang begitu keterlaluan harus kau ketahui. Jangan cerwe tugas ma giok HOU dengan muka membesi dingin. Keluarkan kepandayan khususmu. Cuan mudamu tahu kau melulu mengandal kesaktian seruling samber nyawa yang ampuh itu. Keruan semakin menyala kemarahan giok liong, desisnya rendah. Menghadapi kau tidak perlu kugunakan senjataku itu bocah keparat liat pukulanku ini dalam tanya-jawab itu. Mereka sudah saling serang satu jurus mulailah pertempuran besar-besaran yang sengit dan ramai kedua pihak sama-sama mengenakan pakaian serba putih dan diselubungi kabut putih lagi keadaan gelanggang pertempuran menjadi semakin seru. Diam-diam giok liong mengbatin. Meskipun sifatnya congkak dan sombong, namun kenyataan iwekangnya tidak rendah. Di lain pihak magiok HOU sendiri juga tengah membatin memang tidak omong kosong ketenaran namanya itu. Kepandayan dan kekuatan iwekangnya bukan olah-olah. Hebatnya. Batu kerikil dan debu beterbangan pohon bertumbangan keterjang angin pukulan dasyat dua jagoan muda saling memerondong dengan serangan gencar dan mematikan, sama-sama tidak mau unjuk kelemahan dan mengalah. Semula giok liong sedanya saja menghadapi serangan musuh sangkanya betapa juga manusia sombong yang macam begini kekuatan iwekangnya tentu ada batasnya. Siapa tahu begitu saling gebrak lantas ya rasakan permainan giok HOU begitu aneh dan perubahannya sulit dijajaki, apalagi setiap sambaran pukulannya dilandasi angin dingin yang menyampok keras. HW Itian Chai dari Pak He memang bukan nama kosong. Tidak dapat tidak giok liong harus menaruh perhatian khusus untuk meneliti dan memecahkan jurus-jurus permainan lawan. 50 jurus kemudian timbul suatu perasaan aneh yang belum pernah timbul dalam sanubari giok liong selama ini. Terasa oleh giok liong, musuh muda yang dihadapinya ini merupakan tokoh muda yang paling kosan selama ia berkelana di Kangou. Memang banyak yang berkepandaian setingkat dengan giok HOU, namun dengan usianya yang masih muda belia ini jarang ditemui. Terpikir dalam otaknya. Aku sudah terserang penyakit lehawe Ibu Cheng yang tak mungkin dapat diobati lagi, jiwaku tinggal hidup 7 hari lagi, untuk apa aku berebut kemenangan, orang macam Magiok HOU ini setelah bertambahnya usia dengan pengalaman hidup yang lebih berat tentu sifat dan watak kotornya itu bakal berubah pula, dia merupakan tunas muda dan bibit harapan kaum bulim, kalau aku sampai membuatnya cidara sayang sekali. Karena pertimbangannya ini tanpa disadari gerak-geriknya menjadi kendor. Tapi tiada terpikir oleh Magiok HOU bahwa Magiok HOU mempunyai pikiran aneh yang cenderung kepada harapan masa depan dirinya, yang terang setelah 50 jurus kemudian terasa olehnya tekanan permainan Giyok HOU kelamaan menjadi kendor dan lemah tak bertenaga, jurus permainannya juga tidak segesit semula, tenaganya lebih payah lagi, keruan Giyok HOU bersorak dalam hati. Sebaliknya tanpa mengenal kasihan Giyok HOU melancarkan serangannya lebih gencar, kedua kepelantangannya itu laksana ribuan kupu-kupu beterbangan mendesak dan mengancam setiap saat, sehingga Giyok Leong kerepotan mundur dan mundur terus memeladiri tanpa mampu balas menyerang. Putri bayangan darah Ling Soatian menjadi gelisah melihat Giyok Leong semakin payah dan terdesak di bawah angin, tak tertahan lagi akhirnya ia berteriak. Giyok Leong nungkoh Ling kenapakah kau? Mendengar teriakan ini Magiok HOU masih lebih memberondong serangannya ditambah tenaga berlipat ganda. Telapak tangan bergoyang memancing mendorong ke depan, sedang telapak kiri yang membabat dari kanan ke kiri tiba-tiba berubah menjadi tutukan, di mana kedua jari tengahnya meluncur mengarah jalan darah besar di bawah tetek Giyok Leong, kere serangan macam ini betul-betul ganas dan jahat sekali, karena sembari menutup mulutnya ikut membentak. Kena. Tapi sedetik sebelum kedua jarinya mengenai sasarannya mendadak bentakannya menjadi seruan tertahan tersipu-sipu ia menjejakan kakinya lantas melayang jauh setombak lebih, karena terlambat serambut saja dada sendiri juga tertembus. Oleh selarik sinar pedang dingin yang melesat datang dari tengah udara. Giyok Leong juga berteriak khawatir, lekas-lekas berkelit mundur keluar kalangan, cepat-cepat Ling Soat An memburu maju menarik lengan baju Giyok Leong, mukanya pucat penuh kekhawatiran. Sejenak kemudian terlihat sesosok bayangan kuning meluncur turun dari tengah udara. Tau-tau Tan Soat Kiyo sudah berdiri toak di antara mereka, sedikit membungkuk ia mengulur tangan mencabut pedang pendeknya yang bergoyang-goyang menancap di tanah, sepasang matanya berkilat mendelik ke arah Magiyok Hau, semprotnya. Kenapa kau turunkan tangan kejam? Engkau Leong sengaja memberi hati kepadamu, Masa kau tidak tahu? Hahaha sebelum Magiyok Hau bergelak tertawa gelisikian lama ia mengamati Tan Soat Kiyo, baru suaranya mengalun. Aduh satu lagi Magiyok Leong rejeki sungguh besar, ya hahaha. Tan Soat Kiyo membolang baling pedang pendeknya, bentaknya. Mulut bawel, awas nonamu memotong lidah kurang ajar itu. Saat mana Giyok Leong berdiri menjublek di tempatnya seperti orang linglung, luka dalam hatinya sungguh besar sehingga membuat semangatnya runtuh. Hakikatnya ia sudah kehilangan daya gerak kehidupan. Sebagai mana manusia umumnya, tenggelam semakin ambla ini tak bisa menyalahkan dia sebab tujuh hari adalah waktu yang sangat pendek. Lain adalah Magiyok Hau dengan tertawa cengar-cengiria tunjuk Giyok Leong berkata kepada Tan Soat Kiyo. Dia adalah engkohmu. Merah muka Tan Soat Kiyo, namun dengan berani ia menjawab. Benar, kau mau apa-apa kau juga si macis nonamu si tan. Lo, kenapa kau panggil dia engkoh kau tak usah peduli hal ini? Kenapa kau tidak panggil engkoh juga kepadaku? Bocah bangor kucincang tubuh mu lenyap suaranya tau-tau sinar pedangnya sudah berkuntum beterbangan laksana titik bintang terus menubruk ke arah Magiyok Hau 9. Jalan darah besar di tubuh orang ia incar dengan tepat, cepat sekali beruntun ia sudah lancarkan 9 tusukan dan tikaman. Kepandaian Magiyok Hau boleh dikata sudah mendapat gemblengan pribadi dari HWT Tianhe Mahun dari Laut Utara, dengan tingkat kepandainya sekarang mana begitu gampang kena disergap oleh serangan musuh. Pura-pura ia berseru kejut dan mundur ketakutan sembelari berteriak menggoda. Aduh celaka! Bayangan putih melayang dan berlompatan ke kanan-kiri dengan ringan sekali, tanpa terasa dengan kegesitan tubuhnya itu indah sekali ia meluputkan diri dari ancaman ujung pedang lawan, malah tidak sampai di situ saja ia menggoda. Tiba-tiba ia melejit ke kanan Tan Soat Kiau begitu dekat jarak mereka boleh dikata berdiri berendeng bersentuhan pundak. Tangkas sekali ia melulur telapak tangannya mencengkeram pelelangan tangan orang lalu digentakan, serunya lemah lembut. Nona Tan jatuhkan pedangmu. Tan Soat Kiau sangat percaya akan hasil serangannya ini, tak nyana baru saja ia bekerja setengah jalan mendadak bayangan musuh menghilang, belum lagi ia mengetahui duduk perkaranya tahu-tahu terasa pergelangan tangan kesakitan kena dicengkeram oleh lawan, begitu sakit sampai menembus tulang, walaupun berusaha hendak berontak namun tenaga sudah lemas. Terang di tengah keluhannya pedangnya jatuh ke tanah, sekuatnya ia coba merontak, namun pergelangan tangannya seperti dibelenggu kacip sedikit pun tidak bergeming malah menambah sakit. Dari kejauhan hiat ingkong cu tak kuasa memberi pertolongan, mulutnya hanya berteriak mengeluh saja. Sebetulnya semangat tempur Giyok Leong sudah ludes dan loyo, namun begitu melihat Tan Soat Kiau terbelenggu dalam bahaya kontan membara matanya, Mega Putih lantas bergerak menerpa ke depan dengan merangkap kedua jari tangan kanannya, ia menubruk maju mengitari javan darah gihyat di punggung Magiyok Hau, mulutnya pun membentak gusar. Lepaskan dia. Menurut perhitungannya begitu ia lancarkan serangan mematikan ini, tentu Magiyok Hau lepaskan Tan Soat Kiau untuk menyelamatkan diri dengan menyingkir jauh. Tak nyana ternyata Magiyok Hau malah terkekeh-kekeh, sedikitpun ia tidak bergeming dari tempat berdiri, teriaknya keras. Mari tutup. Asal kau tega lihat si cantik ini gugur bersama aku, silakan tutup saja. Walaupun Giok Leong berhasil mengancam jalan darah besar chiyohian di punggungnya, tapi Magiyok Hau masih mencengkeram pergelangan tangan Tan Soat Kiau, di mana merupakan jalan darah yang mematikan juga oleh karena itu ia menjadi serba sulit dilepas sayang kalau itu diteruskan. dan akibatnya juga tentu runyam, terpaksa ia membentak. Lekas lepaskan. Tat kala itu Tan Soat Kiau masih bandel berusaha meronta lepas sampai mukanya merah padam, napasnya sengal-sengal sementara Ling Soat Yan hanya membanting-banting kaki saja sembari melotot tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa pedulikan seruan Giok Leong, Magiyok Hau malah tertawa kering, ujarnya menantang. Kalau kau punya kepandaian silakan tutup. Lengan Giok Leong menjadi gemetar, giginya terkancing kencang saking gemas. Dilihat dari perangai Magiyok Hau yang bangor dan asaran itu, tentu ia dapat melaksanakan perkataannya, terang diatakan mau melemaskan Tan Soat Kiau yang menjadi sandera keselamatan dirinya. Keruan Giok Leong menjadi bingung dan gugup, katanya, kau mau lepaskan tidak? Acuh tak acuh dengan sikap malas-malasan Magiyok Hau menyaut. Tidak sulit aku lepas tangan, tapi aku khawatir kau takkan mau setuju. Menyetujui apa tanya Giok Leong. Letakkan seruling samber nyawamu di tanah dan kau sendiri harus mundur tiga tombak. Hektometer, kau memeras? Bukan memeras, inilah syarat dan hitung dagang tentu, tukar-menukar dengan adil kalau tidak jangan. Harap aku melepas kekasihmu ini. Mendengar percakapan ini Tan Soat Kiau menjadi gelisah, teriaknya. Giok Leong, engkau Leong sekali-kali jangan percaya obrolannya. Di sebelah sana Ling Soat Yeau juga mendesis mengertak gigi. Bangsa terendah dan hina-dina. Giok Leong lemas lunglai, ujarnya menghela nafas, ternyata tujuanmu hanya pada seruling samber nyawa. Melulu. Tan Soat Kiau berteriak lagi. Bagaimana juga tidak boleh kau serahkan kepada kurcaci ini? Kalau seruling sakti mandraguna berada di tangannya, tentu penghidupan kaum persilatan tak aman sentosa selanjutnya. Ma Giok Hau mengeraskan cengkeraman tangannya, katanya dongkol. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Oh, keringat sebesar kacang kedele berketes-ketes meleleh membasahi selebar mukanya, agaknya Soat Kiau sangat menderita menahan kesakitan. Bangsat berani kau bentak Ling Soat Yan, tapi apa gunanya membuang tenaga dan suara? Hentikan siksaanmu mendadak Giok Leong membentak keras, suaranya laksana guntur menggelegar selebar mukanya bersemuhi jauh cembesi, betapa pedih dan mendeluh hatinya dapatlah dibayangkan, amarahnya sudah memuncak tak terkendali lagi. Tapi pada lain kejap sikapnya menjadi lebih tenang, ujarnya pelan-pelan. Baiklah selalu ku bawa pun tiada gunanya lagi, lebih baik ku berikan kepadamu saja. Soat Kiau dan Soat Yan berseru tertahan sambil mendekap mulutnya. Ma Giok Hau menyeringai penuh kemenangan ujarnya, asal kau tahu saja lekas letakkan di tanah dan cepat. Mundur tiga tombak. Sepasang matu Giok Leong mengembeng air mata, matanya mendelong mengawasi ke depan, pelan-pelan ia merogoh keluar seruling sakti yang selalu diimpikan dan diincar kaum persilatan. Cahaya cemerlang menyolok matu, terpancar dari seruling sakti yang memutih halus itu. Lekas ling Soat Yan memburu maju ke samping Giok Leong, kedua tangannya mengelus-ngelus seruling sakti itu, air matu membanjir keluar, tak tertahan ia menangis sesengguhkan keluhnya. Apa betul-betul kau hendak menyerahkan seruling ini begitu saja? Giok Leong manggut-manggut tanpa bicara, pelan-pelan ia mendorong tangan ling Soat Yan, lalu dengan seksama dan penuh rasa berat ia mengamati seruling di tangannya. Lama dan lama selali, akhirnya Ma Giok Hau menjadi tidak sabar lagi, serunya mendesak. Bagaimana jadi tidak barter ini? Jadi, jadi tapi sebelum seruling ini menjadi milikmu aku ada beberapa patah kata ingin ku ucapkan. Ada omongan apa lagi? Lekaslah katakan, men pelintat-pelintut segala. Baik, ku harap kau dapat meresapinya katakanlah. Pertama, seruling sakti ini peninggalan orang kuno yang telah menjadi senjata ampuh manderaguna. Dia akan menjadi milik orang yang berjodoh dengan seruling ini. Hari ini aku kehilangan seruling ini mungkin perbuatan bajiku masih minim, maka ku harap saudara selalu ingat akan peringatanku ini. Itu kan obrolan biasa selama orang memberi nasihat kedua, seruling ini karena terlalu sakti sehingga kera. Menggunakannya sangat ganas dan telengas, tidak bisa dikatakan tidak akan bisa membunuh orang, maka harapanku kedua supaya kau menggunakan kesaktiannya ini untuk membunuh orang-orang jahat, lindungilah yang bijaksana dan lemah tak bersalah, jangan sekali-kali kau gunakan untuk menyebar maut menimbulkan bencana. Aha, omong kosong belaka ketiga. Tanda petik. Masih ada Fagi. Waaah berengsek. Hehehe mau tidak kau mematuhi terserah kepadamu saja, bagaimana? Baiklah, sebutkan terus. Ketiga, seruling ini jangan sampai kena kotoran, sebagai benda suci dan sakti sekali kena kotor lenyaplah keampuhannya, bukan menjadi barang antik atau pusaka lagi. Untuk hal ini boleh dipercaya dan bisa kemaklumi keempat. Masih ada keempat. Jangan semelarangankah serahkan seruling ini kepada siapapun, pilihlah orang yang tepat dan orang itu pun harus betul-betul dapat kuat melindunginya. Tanda petik. Sudah-sudah legakanlah hatimu berada di tanganku seruling ini akan lebih terlindung daripada menjadi milikmu direbut orang lain, sesutu tak mungkin terjadi. Ku harap begitu pula. Sudah belum, tiada sambungan lagi. Letakkan di tanah dan menyingkir tiga tombak. Baiku turuti segala kemauanmu selesai berkata, mendadak Giyokliung bertekuk klutut, seruling sambernya wadi angkat tinggi di atas kepalanya, menghadap ke timur ia menyembah berulang kali, mulutnya bersabda. Tecu tak berguna, seruling sakti ini tak mampu kulindungi lagi, harap para Chosu memberikan hukuman setimpal pada generasi yang tak berverguna ini, selesai ia mengheningkan cipta air mati sudah membanjir keluar tak tertahan. Hati Tan Soat Kiyo seperti diiris airis pisau, teriaknya sambil meronta. Aku rela mati, jangan kau aduh. Jangan banyak mulut. Ternyata begitu ma Giyokhao mengeraskan cengkeramannya, hampir saja Tan Soat Kiyo jatuh pingsan saking kesakitan. Giyokliung menjadi beringas, hardiknya, kau masih belum lepaskan tanganmu. Ma Giyokhao menyeringai, jengeknya. Aku akan lepas tangan setelah kau letakkan serulingmu itu dan mundur tiga tombak. Kau mengukur hari seorang kuncu dengan martabat seorang rendah. Aku tentu akan menepati janjiku. Benar juga pelan-pelan Giyokliung meletakkan seruling yang memancarkan cahaya cemerlang di atas rumput, lalu katanya pelan. Begini, kau puas bukan? Mundur tiga tombak bentak ma Giyokhao. Giyokliung manggut-manggut, menggape kepada Ling Soat Yan sembelarik katanya. Nona Ling, mari kita mundur tiga tombak. Ling Soat Yan sudah tidak kuat menahan rasa sedihnya, ia menangis keras tergerung-gerung, katanya tersekat-sekat. Kau benar kau. Tan Soat Kiyo sendiri juga sampai tertenggak suaranya saking pilu menangis. Engkau Liyong, kau tidak seharusnya, karena aku. Tanda petik. Giyok Liyong menggigit bibir, ujarnya. Aku sudah menyetujuinya, sudahlah jangan banyak omong lagi, mari. Sambil mengajak Ling Soat Yan, ia sudah melayang tiga tombak lebih, terus duduk di atas sebuah batu besar, sikapnya lesu dan loyong. Ling Soat Yan malah mendolong mengawasi seruling sakti di tanah berumput itu, tidak rela untuk meninggalkan begitu saja. Budak bentak ma Giyok HOU dengan garang. Tidak lekas menyingkir, apa cari kematian terdengar Giyok Liyong berteriak memanggil. Nona Ling, marilah kesini. Dengan pandang berapi-api penuh kebencian Ling Soat Yan mendelik ke arah ma Giyok HOU, seolah membanting kaki ia pun melompat jauh tiga tombak tiba di samping Giyok Liyong. Suara Giyok Liyong terdengar lemah berkata, Cuan boleh melepas orang bukan? Ma Giyok HOU menyeringai mendadak ia menengada serta bergelak tawa, Tangan yang mencengkeram Tan Soat Kiau masih belum dilepaskan mendadak ia menyeretnya ke depan lalu membungkuk menjemput seruling sam bernyawa, sambil mengentakkan tangan Tan Soat Kiau ia berteriak. Ternyata begini gampang tanpa mengeluarkan tenaga, genduk ayu, tak nyana jiwamu sebagai timbal dengan senjata Sakti Mandraguna ini, baik hitung-hitung masih menguntungkan kau. Habis berkata terlihat tangan kanannya dipuntir terus disendai ke atas. Ternyata sekali senta ia lemparkan tubuh Tan Soat Kiau setinggi lima tombak. Bayangan merah dan putih berkelebat bersama. Kiranya Ling Soat Yan dan Giyok Liyong memburu bersama, begitu cepat mereka meluncur ke arah Tan Soat Kiau yang melayang di tengah udara itu. Betapa berat tubuh besar ini kini meluncur lurus lagi keruan bukan kepalang deras dan kuat daya jatuhnya. Untung kembangkan linghun toh Giyok Liyong secepat kilat, dalam saat gawat dan memburu itu kedua tangannya masih sempat menyandak dan menyanggah ke atas, hitung-hitung ia berhasil menahan sedikit daya luncuran jatuh tubuh Tan Soat Kiau. Tapi tubuh Giyok Liyong yang meluncur lempang itu sudah hampir saja dadanya menyentuh tanah. Karena kedua tangan menyanggah tubuh Tan Soat Kisu sehingga ia tidak leluasa mengembangkan gerak badannya, hanya dada sedikit menyentuh tanah serta kedua tumit kakinya menutup bumi, tubuhnya terus meluncur ke depan pula beberapa jauh baru ia berhasil mengendalikan tubuhnya dengan berdiri tegak tapi tak urung jidatnya sudah dibasahi keringat dingin. Dengan wajah masih penuh rasa panik Ling Soat yang menuding Magiyok Hau, makinya. Keparat, seruling sudah diserahkan kepadamu, kenapa kau ingkar janji sengaja hendak mencelakai jiwa orang? Magiyok Hau utertawa lebar sambil mendongak, ujarnya, ingkar janji-janji apa yang kuingkari? Sikapmu terlalu kasar terhadap nonatan. Kepada siapa aku pernah berjanji? Hahaha sambil gelak tawa ia mengobat-abitkan seruling di tangannya, serta teriaknya kegirangan. Kupandang seruling ini biar kuampuni jiwa kalian sekali ini. Lalu dengan memicinkan matu ia membelak-balik seruling di tangannya serta menikmati cahaya cemerlang yang memancar keluar, pelan-pelan langkahnya mulai beranjak keluar menuju ke bawah tagunung. Mendadak Giyok Leong tersentak maju seperti teringat sesuatu, teriaknya keras. Cuan ini harap tunggu sebentar. Sebat sekali Magiyok P.E.U. mendadak memutar tubuh, seruling melintang di depan dadanya, katanya mengumbar kemarahan. Kenapa? Kau menyesal. Sikapnya berangasan bersiaga hendak berkelahi. Giyok Leong geleak-geleuk kepala, katanya tertawa-tawa, bukan begitu maksudku. Lalu untuk apa kau panggil aku? Ada sebuah pesan ketitipkan kepadamu urusan apa. Belum lama berselang, Aka yang rendah pernah mendapat perintah dari ayahmu, beliau minta aku segera menuju ke Pak Heng untuk merundingkan sesuatu. Sekarang mungkin permintaannya itu tak mungkin terlaksana. Maka aku minta kesedianmu untuk menyampaikan berita ini kepada beliau, tolong sampaikan pula salam hormatku kepada Malo Eng Hyong. Kau mimpi mana bisa ayahku mengundangmu omu aganku cukup sekian saja, percaya tidak terserah. Padamu. Hektometer, kau hendak menekan aku dengan kebesaran nama ayah bukan? Bedebah biarlah dengan seruling ini aku memberi sedikit rente kepadamu, lihat serangan. Ma Giok Hau, eh dan kau bentakan ini nyaring merdu, jauh di luar puluhan tombak. Namun dalam pendengaran kuping bukan saja jelas malah mendengung berirama tak putus-putus si wekang orang yang mengeluarkan suara ini tentu sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Disusul terdengar suara kelintingan yang riuh dan ramai berkumandang terbawah hembusan angin. Berubah air muka Ma Giok Hau, sikapnya menjadi takut-takut nyalinya kuncup. Giok Leong sebaliknya mengunjuk rasa girang, dengan prihatin ia mengulur leher memandang ke arah datangnya suara kelintingan, serunya sambil membungkuk hormat. Lo Cian Pwe telah datang. Adalah putri bayangan darah Ling Soat Yan dan Tan Soat Kiao yang paling riang berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil yang melihat ibunya pulang dari pasar membawa kue-kue, tanpa janji mereka berterik teriak. Ibu datang ibu-ibu. Bubu. Sekuntum bunga berkembang di kejauhan sana membawa setitik merah terus melayang datang dari kejauhan sana, sekejap saja sudah melayang turun di hadapan mereka tanpa mengeluarkan suara tanpa menimbulkan kesulur angin. Dengan sebelah tangan menggandengangi Mo Li Li Hong, Kim Ling Chu sudah berdiri tegak di antara mereka. Bau harum semerbak lantas berkembang merangsang hidung, sehingga perasaan menjadi ringan, semangat pulih bergeirah. Memang tidak malu dan kenyataan benar Kim Ling Chu sebagai tertua dari bu Lim Su Bi, meskipun usianya sudah menanjak lanjut karena iwekangnya yang tinggi maka wajahnya masih kelihatan muda, halus dan cantik sekali tak kalah keayuan bidadari, sejenak ia memandang ke arah wajah dan sikap kedua putri angkatnya, seketika alisnya menjeki tinggi, matanya lantas memandang pula ke arah Giyok Leong bibirnya berkemic. Terjadi apa lagi di sini? Karena dongkol dan penasaran Ling Soat Yang dan Tan Soat Kiyo sejak tadi masih tertekan dalam hati dan belum sempat melampiaskan, mendengar pertanyaan yang halus penuh rasa prihatin ini tak kuasa lagi berbareng memburu. Maju sambil pecah tangis tergerung-gerung terus menubruk ke dalam pelukan Kim Ling Chu. Giyok Leong menjura dalam seraya menyapa wampu menyampaikan hormat kepada Cian PWE. Ma Giyok Hou juga maju betapa langkah, katanya menghormat. Pici, keponakan, menghadap Toa Ibe, bibi besar. Mendelik sepasang biji matanya Kim Ling Chu, tanyanya penuhi bawah. Eh, kenapa seru lingsam bernyawa bisa berada di tanganmu? Kembali Ma Giyok Hou mengunjuk sikap sombongnya, seru lingsam bernyawa diayun di tengah udara membuat lingkaran mempundar, katanya tertawa. Keponakan memperolehnya dalam menang berjudi merengut air muka Kim Ling Chu, katanya kepada Giyok Leong. Giyok Leong kenapa kau tidak tahu diri benda pusaka yang sakti mandraguna kenapa kau jadikan taruhan untuk berjudi apa segala kenapa begini ceroboh menuruti perasaan hati melulu. Ciam Pue Giyok Leong tersendak tak kuasa menerangkan. Putri bayangan darah lingsoat yang tampil ke depan seraya menuding muka Magiou Iou, katanya. Bu, jangan kau percaya obrolannya menang secara berjudi apa segala, bohong. Sebetulnya, apa yang telah terjadi? Tan Soat Kiao menjelaskan sambil sesenggukan. Dia menyergap dan membokong mencengkeram pergelanganku, aku dijadikan tandera memeras, dia, Giyok Leong, sebagai gantinya ia minta Jan Hun Ti, kalau tidak ia hendak membunuh aku. Ha, ada kejadian demikian berubah dingin air maka Kim Ling Eou, telunjuk rasa tak senang pada wajahnya. Ling Soat Yan juga menyongkan mulut, tambahnya. Untuk menolong jiwa adik Soat Kiao terpaksa Giyok Leong meletakkan seru Ling Samber Nyawa di atas rumput dan harus mundur lagi tiga tombak jauhnya. Siapa tahu setelah Jan Hun Ti berada di tangannya, ia mengerahkan tenaga dalam melemparkan tubuh Soat Kiao beberapa tombak, jauhnya kalau Giyok Leong terlambat. Dengan memicinkan Matu Kim Ling Chu mengawasi Ma Giyok Haou, suaranya rendah tertekan. Apa besar begitu? Sikap Ma Giyok Haou tidak tenang, mulutnya tergagap berkata. Tadi memang diadakan pertaruan. Yang ku tanyakan apakah kenyataan memang begitu sekian lama Ma Giyok Haou tak berani menjawab, akhirnya ia manggut, namun samar-samar dalam pandangan matanya. Masih terseret rasa dongkol, agaknya hatinya berantai. Kim Ling Chu tidak unjuk marah juga tidak memakinya, ia berpaling ke belakang kepada Li Hang memberi syarat kedipan Matu serta katanya halus. Ambil kembali Jan Hun Ti di tangannya itu. Berdiri alis Ma Giyok Haou, mulutnya sudah terbuka tapi urung bicara, badannya tampak bergetar. Kim Ling Chu tersenyum simpul. Serahkan padanya. Saat mana Li Hang sudah beranjak ke depan dengan langkah gemulai, sekali raih gampang saja ia sambut seruling sam bernyawa dari tangan Ma Giyok Haou. Lalu pelan-pelan kembali berdiri di belakang Kim Ling Chu, sepasang matanya dengan penuh ibadah dan rasa dongkol dan penasaran melirik ke arah Giyok Leong. Kata Kim Ling Chu kepada Giyok Leong. Kau ini memang ceroboh. Kenapa kau tinggalkan mereka berkelahi di atas Kui Ong Ping, kau sendiri tinggal pergi tanpa pamit, kalau terjadi malapetaka akan jiwa mereka berdua bagaimana? Panas selebar muka Giyok Leong, jawabnya tersekat-sekat, wampu mempunyai kesukaran yang sulit untuk diutarakan. Kata Kim Ling Chu lagi. Li Hang, menerima perintah dari ayahnya dan pesan wanti-wanti dari Ibu Hoat untuk membuntuti jejakmu, sekarang kira bagaimana dia harus kembali ke Ye U Bing Mohek melaporkan tugasnya itu seorang anak perempuan lemah, tak punya rumah berkelana di Kang Ou, apakah itu baik? Giyok Leong semakin keripuhan, lidahnya menjilat-jilat bibir, katanya dengan rikuh. Kalau begitu serahkan saja Janhunti kepadanya, supaya ia bisa kembali menunaikan tugasnya. Bocah gendeng tak berguna, bagaimana mungkin pusaka perguruan kau jadikan taruhan berjudi dengan orang, kini ada diberikan kepada orang lagi. Hati wampu sekarang sudah beku tanpa-tanpa lagi kenapa? Sebab, sebab, katakan saja. Sebab termasuk hari ini, jiwa wampu tinggal hidup tujuh hari saja. Tersentak kaget seluruh hadirin, terutama Ling Soat Yan dan Soat Kyo tergetar tubuhnya, dengan muka pucat dan berdiri menjublek mereka mendolong mengawasi Giyok Leong. Sebaliknya Kim Ling Chu mandah tersenyum manis katanya, kau percaya benar akan ucapan Ibu Hoat. Keadaan yang membuat aku harus percaya coba kau kemari. Giyok Leong manggut, ia maju ke hadapan Kim Ling Chu kira-kira lima kaki jauhnya kepadanya, sedangkan pandangan lurus ke depan berdiri tegak. Kim Ling Chu mengulur tangan, kelima jarinya merabah urat nadi pergelangan tangannya, sekali lama ia memeriksa denyuk nadi, lalu membalik ke lopak metu Giyok Leong, lalu memeriksa pula tengah-tengah alisnya dengan seksama. Terima kasih telah menonton!